Intro Semua orang pasti ngalamin cinta pertama Dan mereka semua bilang cinta pertama itu gak bisa dilupain Kebanyakan orang ngalamin cinta pertamanya sewaktu mereka kecil Walau tipe anak seperti ini biasanya selalu jadi ban ketawaan buat yang lainnya Kita terus bertanya Apa anak seperti ini gak akan pernah mendapatkan kesempatannya Hari besarnya untuk merasain cinta sejati Jawabannya Saya gak tau jawabannya Dia sendiri yang harus cari jawabannya Terima kasih telah menonton Oke anak-anak sekarang waktunya semua berbicara Apa itu Tiara? Silahkan ambil Sini kamu Mama coba kamu maju ke depan Baca surat ini supaya semua teman-teman kamu tahu Mau kamu yang baca atau ibu yang baca? Siara Kamu mau jadi pacar aku enggak Aku suka sekali sama kamu Kamu orangnya baik banget Dan kamu cantik banget Kamu suka juga pangga Aku gak suka sama kamu dan aku gak akan suka sama kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku sakit Kenapa? Perempuan Nih Aku batuk nih ya Dengerin aku batuk ya Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi mau sarapan Tapi aku masih bingung makan apa Kamu tuh makan apa juga gak bakal gemuk lagi sayang Emangnya aku gemuk? Enggak maksud aku Kamu makan apapun gak bakal gemuk Bukanya kamu gemuk Kalau aku gemuk Kamu pasti ngomong kan Bang? Iya Karena aku bener-bener gak bisa kalau sampai aku gemuk Sayang Bentar ya ini ada bosku terpon Halo Halo Aduh tutup sih Halo Pak Belum bang bang lo Belum bang lo Belum bang lo kelewatan lo Hari ini penting banget buat lo bang Sama buat perusahaan ini Gue mau hari ini lo kasih gue yang terbaik Oke Saya selalu siap bang Tentang proyek yang sama Pak Gunaki Sayangan lo cuma satu Ada asli tak cewek Namanya Tiara Dia gak ada apa-apanya dibanding lo Gue udah liat portfolio Yang penting Lo ke meetingnya Pak Gunardi Belum bawa proyek ini ke perusahaan kita Oke? Siap 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 Tutup teleponnya Kenapa Pak? Bukan lo Tutup teleponnya Halo Tina sayang Kok suara kamu aneh sih? Kan jam segini udah jam latihanku Kamu kok gak nelfon-nelfon aku lagi sih? Tuh Ini kan aku nelfon Eh Enggak ya kamu yang nelfon Kamu tuh orangnya pintar ngomong Selalu aja ada jawaban Jadi kapan dong Kita ketemu buat Latihan lagi Apa hati ya? Apa hati ya? Apa hati ya? Udah deh pergi aja Nanti kalo sempat Pasti aku mampir kalo sempat sama Ya? Jangan malam-malam lagi dong Ya udah Terbaiknya Hei 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 Kenalkalah diriku Ku selalu bersamamu Ku bahagian darimu Oh Kau mati sempatku Apa heroes Terima kasih telah menonton! 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 Aku tunggu... Asyik aku bilang ngadang... Maaf Pak Bama, saya kerja di sini bukan buat bohong sama pacar-pacar Pak Bama. Ya udah suka masuk ya. Bentar... kemana aja sih? aku telepon gak pernah diangkat, aku ke rumah kamu, kamu juga gak pernah ada mau nya apa sih kamu? aku lagi sakit sayang aku lagi gak enak badan tapi aku udah ke dokter, tapi karena dokter ya aku harus lebih banyakin istirahat kamu nangis? iya kan biasalah kalo demam, kalo panas, sakit kalo panas suka keluar air mata gini emangnya kalo sakit demam bisa keluar air mata ya? iya bisa, iya kamu gak pernah sakit demam sih iya tapi caranya gak kayak gini juga dong bang kamu tuh gak tau ya aku nyari kamu susah banget kenapa sih gak mau terbuka sama aku? mau kamu tuh apa? jangan bilang kamu cuma mainin aku doang, iya? enggak sayang aku tuh gak pernah ada kepikiran dalam sejarah hidup aku aku tuh cuma mau mainin kamu doang tuh gak pernah aku tuh cuma sakit, aku tuh panas ini pengang iya kan? panas kan? iya kan? panas dong sekarang sih udah gak tapi 2 hari yang lalu panas banget iya udah mau ke dokter aja deh mau ceriaan aja beneran kok aku sebenernya hari ini emang ada rencana mau ketemu nama kamu nanti malem aku mau ngajakin kamu makan malem bener? bener sayang gak bohong? gak bohong kamu gak kecewain aku lagi kan? gak pernah sayang gak bohongin aku lagi kan? gak akan aku bohongin kamu ya nanti malem di restoran yang kita biasa cuma kamu sama aku bapak ma, ingat meeting iya! hi hi Mau ketemu Pak Gunardi juga ya? Iya. Saya bahwa, Mak. Saya juga pengen ketemu Pak Gunardi. Kita mau bicarain soal pembangunan hotel. Saya Tiara. Saya juga datang buat pitting itu. Oh, berarti kamu arsitek yang satunya lagi ya? Iya. Oh, iya, iya. Lucu juga ya kita akhirnya bisa ketemu depan sini ya? Iya, iya. Uh, Kidal. Udah lama saya ngeliat orang nulis pakai tangan Kidal? Tata orang, orang Kidal nge-seksnya jago lo. Bapak Masu Gandhi, Tiara Devina, silahkan masuk. Saya nggak suka bicara panjang lebar. Saya mau bikin hotel. Dan kalau aku liat portfolio kalian, bukan, Mak. Cukup qualified lah untuk bikin proyek ini, kan? Aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena... Tidak pernah memotong kalau saya sedang bicara. Ya? Saya ingin kalian berdua tidak menjadi rival dalam pitching ini. Kalian harus kerjasama dalam proyek ini. Daripada saya menyewa satu arsitek, kan lebih baik dua sekali, Gus. Lebih baik dong. Saya juga selaku perwakilan dari Portobello ingin menyampaikan bahwa kami sangat setuju dengan keputusan yang Pak Gunarri buat. Karena selaku pemilik visi sejak awal, Pak Gunarri pasti membuat keputusan itu harus sudah dipikirkan secara matang. Dan juga saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk bekerja dengan Tiara. Selaku kasih. Saya sudah memutuskan bahwa proyek ini harus berjalan secepatnya. Saya belum pernah kerja dalam kondisi seperti ini. Menggabungkan dua pikiran jadi satu, Pak. Coba kamu lihat ke belakang. Kamu lihat ke belakang. Itu istri saya. Ada dua. Tahu saya masih bisa bagi waktu. Ya, ya? Kalian nanti datang lagi ke kantor ini sambil membawa desain awal dari proyek yang kalian akan bikin. Saya tunggu hasil kalian dua hari. Ini baru tahun pertama ku. Dan kalau proyek ini jalan, ini bakal jadi proyek besar pertama ku. Jadi aku seneng banget dapat kesempatan ini. Pak Gunardi itu lucu ya. Dia bisa punya istri dua, terus duduk satu korsi lagi. Kelihatannya akur lagi ya. Ya, makanya. Gimana caranya? Aku juga gak bisa bayangin sih kehidupan istri-istrinya Pak Gunardi. Tapi semua tergantung perasaan cinta sejati, kan? Maksud kamu? Maksud aku gini nih. Aku sih dari dulu pikir kalau setiap orang lahir bakal punya cinta sejati. Dan ketemunya bisa kapan aja. Jadi, kebetulan aja Pak Gunardi udah ketemu soulmate-nya, cuman ternyata ada dua. Kalau kamu? Apa? Aji, gak sejati. Aduh, belum lah. Masih cari dan belum ketemu. Tapi mungkin gak, kalau sebetulnya kamu tuh udah pernah nemuin cinta sejati kamu. Tapi kamu gak sadar. Hmm, enggak deh. Kayaknya enggak ya. Kalau aku ketemu cinta sejati kok, aku pasti tahu kok. Kalau kamu gimana? Si sayang itu yang terditelepon. Oh, enggak? Duh, Tiara. Aku kan udah bilang, itu cuma temen. Oke, oke, oke. Temen. Becana kok. Aku cuma becana. Aku percaya kok. Tapi pertanyaanku belum dijawab, kan? Apaan? Cinta sejati. Aku sebetulnya udah pernah nemuin cinta sejati aku. Waktu kecil. Dan sekarang, kayaknya aku lagi dikasih kesempatan kedua. Tidak. 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 Gak lupa Hahaha Gak lupa Gak lupa Gak lupa Gak lupa Gak lupa Gue ngerti sama cewe Kita coba baik Malah ditampar Emangnya lo ngomong apaan Jadi gue ajak dia pergi Terus abis pergi Mampir ke kos-kosan gue Lagi itu masalah Mending ditampar Eh ini penting Gue kemarin jalan sama cewek Cantik mah Tapi yang penting nih Gue gudak Nyumanggis Misil Ada masalahnya Pas abis ngobrol-ngobrol Tuh cewek pernah dipake sama dia Kata WC Gue tanya sama lo ya Emang ada cewek di Jakarta Yang cantik Yang belum pernah lutikam Tapi ya Setelah gue pikir-pikir Ini gue udah pikirin mateng-mateng nih ya Kayaknya gue pengen mengakhiri Ketuaan gue Maksud lo? Iya gue mau berubah Lo inget gak? Dulu gue sering cerita tentang cewek ini Temen SD gue Namanya sih Tiara, Tiara kan? Tiara kan? Ya Allah mas Tiara Oh iya 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 Gue tadi siang ketemu sama dia Masih cantik banget Terus Gue gak tau ya gimana jelasinnya Tapi yang pasti Kalo gue ada di deket dia Gue kayaknya Pengen banget ngabisin waktu gue sama dia Hei Apa dong namanya? Sekarang denya inget gak malu? Hei Enggak sih kayaknya Kan Tapi gapapa Soalnya gue yakin dulu juga Dia gak suka sama gue Tapi gue yang sekarang Lain cerita Emang kalo sekarang lo mau ngapain? Gue mau jadiin dia pacar gue Dailah capek Oke oke Kita liat aja ntar ya Apakah si Ratol Raja Tokwal ini Mampu mendapatkan cewek hidamannya Tiara? Kita liat ntar Gak tau ya Awasih Eh Eh lo mau kemana? Mana lo? Gue jajian teleponan sama Tiara Eh Kayaknya kita liat aja nanti Apa bener dia bisa mendapatkan Tiara? Cewek hidaman dia Hah? Cewek hidaman juga masuk surga lo bisa Bang Kamu tau gak? Tiap kali kalo kita ngobrol Kita gak pernah ngomongin kerjaan Iya ya? Waduh gimana tuh? Gimana kalo kita ngomongin kerjaan Dan kita ketemu aja deh besok Boleh? Gimana kalo besok Kamu dateng ke kantor aku? Hmm Oke boleh Kalo gitu ketemu besok ya Jam 10 Koki Bye bye Koki Bye bye Uig 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 Sampai jumpa. 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 Gini apa? Eh, gimana tadi meeting lo? Oh, aneh sih. Gak produktif sama sekali. Kalau gue nih gak megang etika, gue bisa aja ke klien gue dan bilang foto bello sampe sekarang belum ada kontribusi. Ya, terus kenapa gak gitu aja? Ya, gue ngomong gituin orang. Kalau lo digituin gimana? Cowok yang kerja hamal lo gimana? Oh, gak jelas. Sebenernya sih dia baik. Kemarin malem aja kita teleponan berjam-jam. Cuman pas ketemu hari ini, malah jadi aneh. Kayak gak sadar aja deadline kita tuh besok. Kok bisa gitu ya? Padahal gue denger dia selalu dapet job besar dan selalu kerjain tepat waktu. Karena itu gue bingung. Oh, apa sih? Eh, kok tuh cowok ada di sini sih? Dia? Ya, yang itu. Yang dari tadi gue ngomongin. Bama. Bama su gandi. Emang lo kenal? Itu yang waktu gue pernah cerita sama lo. Yang gue suka banget. Terus gue pernah pergi makan sama dia. Pas mau gue kambung. Gue dibawa ke rumah sakit. Besok paginya pas gue bangun, dia masih ada di situ. Oh ya? Lo liat gak lo? Gue dimarahin kena-kena lo deh. Makanya dia gak gitu deh. Dia sweet lagi. Sampe... Sampe apa? Sampe akhirnya gue tau kalo dia tuh susah untuk komitmer. Maksudnya gak mau pacaran? Engga. Maksudnya dia tuh langsung jadi aneh kalo kita mau hubungan serius sama dia. Ya pokoknya dia playboy deh. Oh. Terus? Mau ke main lagi kita hari ini ha? Bukan urusan lo. Ada apa pak? Sorry pak. Bukan bapak. Sorry. Kenapa sih lo gak ikutin apa kata gue hari ini ha? Gue ada ide untuk rekreasi. Diam gak sih lo? Lo mau kagak? Gue kasih tau ya. Tujuan gue hidup hari ini cuma satu. Ngebungkam lo. Hahaha. Gimana caranya tuh? Lo kira gue bakal irang gitu aja? Gue baru mulai bang. Lu liat aja nanti. Semuanya baik-baik aja nih pak. Eh... Iya pak. Baik-baik aja pak. Iya pak. Kecuali kepala dia aja yang panas pak. Diam gak sih lo? Tapi kita mau kemana ya pak ya? Terserah pak. Hah? Maksudnya pak? Keman aja nih pak. Ke... Ke tempat yang rame pak. Ke pasar kek. Ke pantai kek. Ke pelabuhan kemana lah pak yang rame pak. Tolong pak. Lu pikir kalo kita ke tempat rame. Lu gak bakalan denger gua apa ha? Eh... Bukan nih. Saya lancang juga nih. Mendingan kita ke tempat yang spesial pak. Ngomong ame to'ol ya? Hehehe. 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 Saya ngomong begini karena saya pernah pak ngalamin hal yang kayak bapak ini nih. Dan... Cuman satu pak. Tempat yang bisa ngobatin. Yang bapak alamin ini. Gimana pak? Tapi bapak percaya kan nama saya? Justru saya mau tanya. Emang bapak percaya kalo barang saya bisa ngomong? Hehehe. Iya percayalah pak. Orang saya ngalamin sendiri. Hehehe. Hehehe. Lu mau ngapain gua bang? Mau ke tempat apa ha? Mau apa yang gua loh ha? Iya secepetnya ya pak. Bang. Lu jangan macem-macem bang. Bang. Bener di tempatnya pak. Bener kok pak? Saya gak akan lupa. Tapi pak. Saya tunggu di sini aja ya. Saya gak enak kalo nongol lagi di tempat ini. Targir tol saya lagi yang ngomong. Hehehe. Jangan macem-macem lu sama gua ya. Lu belum pernah ngadepin barang yang mau gua kerja kan? Hehehe. Itu gua lagi ngaput dulu. Bentar pak ya. Hehehe. Gimana mas? Apa yang bisa saya pilih? Begini pak Dukun. Si si si. Panggil Jeffrey aja. Begini. Jeffrey. Yes. Barang saya bisa ngomong. Hah? Si 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 si. Sebelum obrolan ini lebih lanjut. Boleh saya pinjem kredit cardnya mas Bang. Supaya bisa beres dulu biar ngobrolnya lebih enak. Biasa kan? Hal-hal seperti ini kan. Mesti diselesaikan dulu. Ya toh. Kliwon. Kli. Setrika. Boleh saya pegang ya? Ups. Bama. Oh iya. Kenapa sih dukung tembelnya pegang-pegang gua Bang. Tidak. Tidak. Mas. Hahaha. Oke 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 oke. Jadi gimana? Mas Bama sedang diberi pelajaran. Lu tuh yang harus dikasih pelajaran bukan gue. Ini akibat akumulasi tindakan Mas Bama yang jelek. Tapi saya gak bisa kayak gini nih. Hari ini penting buat saya. Saya udah ketemu sama wanita idaman saya. Namanya Tiara. Kali ini saya gak mau kehilangan dia cuma gara-gara hal yang kayak begini. Caranya tidak mudah Mas. Mas Bama harus menyelesaikan semua urusannya dulu. Habis itu baru bisa memfokuskan kepada namanya Tiara. Mas Bama gak usah ngapa-ngapain. Gak usah makan apa-apa. Gak usah kemana-mana. Cukup satu aja. Apa itu? Mas Bama harus minta maaf sama... Semua cewek-cewek yang pernah Mas Bama sakitin. Kalau udah melakukan hal itu. Apa yang dirasakan oleh Mas Bama. Jamin. Rumah. 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 Liwat! Serius loh? Udah dikobel ko- Kita mau ketemu Agnes ya? Gak mungkin. Aduh. Lo kan gak merugi. Gue tau lo banget tau gak sih? Aduh udah deh. Tau gak? Ini cewek-cewek yang paling gue suka, Bam. Ayo udah langsung aja. Check in. Kelar, Bam. Udah. Udah? Oh iya nanti gue telpon. Ya udah jangan bawel dong. Aduh, Bam. Udah tegang nih. Udah. Udah ya. Udah. Hai sayang. Hai sayang. Tuh, Ben. Kamu mesennya banyak. Ada orang lain? Nope. Gak ada. Terus kamu makan semua ini? Ini dia cara baru. Jadi aku pesen semua makanan yang aku suka. Tapi aku gak makan. Aku cuma minum air putih. Sama makan buah ini aja. Terus kamu mesenin semua buat apaan? Buruan, Bab. Buat diliatin aja. Udah sayang. Kamu gak akan ngerti. Anyway. Ada apa ya sayang? Kamu tadi telpon aku. Buru-buru mau ketemu. Kenapa, Yo? Kangen ya sama aku. Ada sesuatu yang penting. Yang aku harus sopongin sama kamu. Sampai, sayang. Bам. Ayo Bang. Siapa. Ayu bang aku gak bersinta denganmu. Ayo. Kamu telanjang. Ayo. Tolanjang aja. Ayo. Sayang. Udah disini aja lah. Sudah telanjang. Ya itu aja. Kasi ya. Sorry ya. Aku lagi pingin banget cheesecake. Jadi pesen lagi deh. Desak, Bang. Aku perlu ngomong penting banget, kayaknya, kayaknya ada baiknya kalo kita bubar dulu. Hah? Kok bubar sih, Bang? Aku udah ga jujur sama kamu. Ya tapi, tapi main dulu, Bang. Selama ini, aku jalan sama kamu tapi, aku juga berhubungan dengan orang lain. Aku tau aku salah, makanya aku mau berubah. Aku minta maaf. Kamu mau putus sama aku, karena aku gemuk ya? Engga, aku ga ngomong kayak gitu sayang. Iya. Aduh. Kamu mikir aku gemuk kan? Kamu ga ga mau lagi sama cewek gemuk, iya kan? Jadinya harus dipake, kamu buang. Iya, gitu kan? Karena aku gemuk. Kamu ga dengerin aku dari awal sih sayang? Aku denger banget ya. Aku udah ga ada artinya lagi kan buat kamu. Karena aku gemuk, gitu kan? Ya sus, ngomongnya pelan-pelan ngeliatin sama orang ga enak sayang. Liatin apa sih? Siapa yang mau ngeliat? Niatin cewek gendut. Terus sebenernya kenapa? Kamu malu duduk sama cewek gendut? Iya, gitu. Engga, engga ada yang bilang kamu gendut sayang. Gila ya. Pas tadi kamu dateng, kamu tuh ngeliatin aku yang ngeliatin sapi tau ga sih? Engga ada yang bilang aku ngeliatin kamu kayak sapi. Oh, jadi bener. Jadi menurut kamu kayak sapi, gitu? Aku dateng kesini karena aku mau jujur sama kamu. Aku jujur kalo aku jujur. Udah, aku.. ak, aku.. Udah.. 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 Udah, aku.. Udah.. Udah, واuh! Udah, kita ga liatir, aku. Udah.. Udah.. Tokai lo. Lihat dong baju lu udah kayak gembel, Bang. Masa lo pake baju kayak gitu, Bang. Tunggu lo pingin, lo ga bisa ngomong ntar. Pak, mak boleh? Saya pinjem bajunya, Pak. Waduh, ga bisa, Pak. Ini dari kantor. Bisa dipotong gaji saya. Aduh, saya bayar deh, Pak. Berapa? Iya, Pak. Ada mas Mama di luar. Suruh tunggu. Gini, Bang. Lu kalo sama yang ini ya, hati-hati, Bang. Yang ini ga main-main. Sekarang, mendingan ngomongnya, lu ikutin gua ya. Tadi lu ga ikutin gua, Bang. Jadi hebohkan sama si Agnes, ya kan? Bang, Bang. Kamu kok bajunya kayak gini? Iya, aku minjem supir taksi. Ada apa, Bang? Lakinnya kamu dateng juga ya setelah aku tunggu-tunggu kemarin. Udah, makanya lu ikutin gua aja, Bang. Gua kagak akam, Bang. Ngejidumusin lu kok, sumpah. Tin. Sebenernya aku sayang sama kamu. Sebenernya aku sayang sama kamu. Dan aku ga pernah ada pikiran untuk nyakitin kamu. Dan aku ga pernah ada pikiran untuk nyakitin kamu. Tapi kalo kamu keringetan gitu, jadi seksi banget, Tin. Tapi, kamu kalo keringetan kayak gitu jadi seksi, Bang. Tidak. 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 Tidak ngomong. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Begitu, Tin. Kayaknya... Kayaknya untuk sementara waktu ini, Ada baiknya kalau kita bubar Aku udah salah sama kamu Aku udah gak jujur sama kamu Selama aku jalan sama kamu Aku juga jalan sama orang lain Mau kemana? Udah ikut aja Mau ngecing ya? Ya Ini apaan ini? Udah pake aja Cepet pake Ya udah pake aja Ya bang coba pake bang Kamu menang aku Sama kamu Kenapa bang? Takut berlan sama perempuannya Takut kalah? Enggak Ayo Kok jadi gue yang kena sih bang? Kok jadi gue yang kena sih? Enggak Aku gak mau menangka mama perempuan Emang kamu pikir kamu doang yang bisa nyakitkan orang bang? Aku juga bisa nyakitkan kamu Ingat ya bang Jangan pernah nyakitkan perempuan lain seperti lo nyakitkan gue Resek lo Sekarang kita sama ya bang Kamu nyakitkan aku Aku juga nyakitkan kamu Cantik-cantik tapi sakit jiwa sadis tau gak bang? Di kroyok berapa orang pak? Tiga orang pak Gede-gede Tiga orang ini di Hongkong Banci lo memasuk Kita kemana lagi ya pak? Ke... Ke Setia Budi Residen ya pak Eh... Ngapain bang? Mau ketemu sama Dewi ya? Bukan bangusan lo! Eh... Mas Balma Udah lama nih gak keliatan Pasti mau ketemu mbak Dewi ya? Ada Kayaknya sih ada kok Oh hari ini gak pernah keluar-keluar Ini langsung ke atas ya Iya Tepak Udah Huh Hubururan Dewi Dewi buka pintunya Dewi Dewi ini Bapak Dewi ini Bapak buka pintu sayang Buka apain lu Dewi buka pintunya sayang aku mau jelasin suatu Buat apa aku udah tahu semuanya Kamu tahu apa Kamu pikir aku nggak lihat Ternyata kamu lebih dari satu ya ceweknya Asal kamu tahu Banyak orang yang ngomong kamu suka mainnya perempuan Tapi aku nggak pernah percaya Makanya aku datang ke sini mau menjelasin sama kamu Nggak aja nggak perlu dijelasin lagi Ternyata kamu minta maaf Buat apa orang yang kamu minta maaf Kamu pikir setelah kamu minta maaf semuanya bakal kapus gitu aja Nggak kan Kamu tuh nggak tahu ya gimana sakitnya diperlakuin kayak gini Sama orang yang punya sayang sama kamu Jadi gimana caranya aku minta maaf sama kamu Kamu kenapa? Apa-apa Aku cuma ngerusaha untuk berubah hidup aku Kamu tuh udah nyiketin aku banget Aku minta maaf Seperti kau pergi aja deh Kau usah hubungin aku lagi Mungkin dengan hilangnya kamu dari hidup aku Itu yang terbaik buat kita berdua Aku minta maaf Aku minta maaf Aku minta maaf Coba memahami semua yang pernah ada Antara kita berdua Kau minta maaf Kalau lu sakit hati bap Gua juga ngerasa bap Siara Muset Turun tanggal lagi bap Kecewakan ku Bukankah cinta itu saling percaya Bukankah cinta itu Berdua Setia Bergi hati Stop, 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 stop Loh kok Saya motong jalan aja pak Saya lari Lah, argonya apa gimana? Ini kartu nama saya Hubungin saya ya pak Terima kasih pak Eh, pak Bacunya Tidak 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 Kalau kita tetap bisa jalan dengan konsep apapun yang dia punya Dia tetap butuh firma besar untuk bisa ngejalanin proyek ini Tapi kalau kamu kerjanya kayak begini terus Terpaksa saya harus ganti kamu dengan orang lain Maaf Pak Dari gara saya Kantor hampir kilang klien besar Gak perlu kamu minta maaf sekarang Yang penting kamu tetap ikut presentasi Yakinin Pak Gunadi Kalau gak ada apa-apa dengan kerjasama kita dengan Tiara 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 maaf Pak Aku gak bisa menuhin schedule kita kemarin Aku cuma kecewa banget sama kamu Aku pikir kamu orang yang beda Tapi ternyata omongan kamu juga gak bisa dipegang Ya aku minta maaf Benar yang aku lakuin kemarin Aku buat untuk kamu Apa yang kamu perbuat buat aku? Kamu gak akan percaya Dan disini kita ada area lobbynya Disini hotel tower nomor 1 Helipadnya nanti akan ada di daerah sini Jadi we have everything in one Ya kalau gitu langsung aja ke kamar-kamarnya Saya sudah prepare ini Ini jadi menu kamar bisa dimasuk dari sini Disini ada dining area Disini lagi Saya gak ada kontribusinya dalam presentasi ini Pak Dan untuk pertama kalinya saya ingin berbuat baik pada orang lain Saya ingin menghargai orang lain Tapi bener Pak Saya gak ada kontribusinya Saya gak bisa menuhin deadline Dan juga saya gak bisa jelasin kenapa Lagian juga gak akan ada juga orang yang percaya Jadi saya gak bisa ngaku-ngakuin Kalau kerja keras orang lain ini adalah kerja keras saya juga Dan mengatas nama kanya dengan nama saya Tiara aku ingin kamu tau Bahwa apa yang aku lakuin Semuanya adalah untuk kamu Kalau aja kamu inget siapa aku Lalu aja kamu inget kapan pertama kali kita ketemu Sejak saat itu aku gak bisa ngelupain kamu Tiara aku ingin kamu tau Beberapa hari belakangan ini yang aku lakuin Adalah demi Mendapat kesempatan untuk bisa bersama kamu Tapi aku ngancurin semuanya Tapi aku ngancurin semuanya Tidak kau tetap setia Pada saat kau jauh darinya Kau jalan Hati selip berjutan Tempunan kegelam Terima kasih Tidak kau jauh darinya Terjanjilah Ku selalu menjaga Hati satu Ku selama lamanya Kadang-kadang kalang Hati muda tergoda Mampukah engkau ku Sanggupkah hatimu ku Mampukah engkau ku Menjadinya Hati muda Ju Setan Gue bukan cuma biji Asyik Kelusokат Lu balik Apa? Kelanjutan cerita lo tentang cinta sejati lo Oh iya 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 gue baru itu Mr.Ruttle ini kan lagi pengen gue jadi orang baik-baik kan Yang pertama gue baru ini pincat Jadi gue pengangguran kalo pada Yang kedua gue baru sadar Kalo gue gak pernah baik sama pasangan-pasangan gue Yang ketiga Gue baru kehilangan Orang yang gue yakin adalah cinta sejati gue Mungkin emang gak jodoh Pasti gara-gara bijinya Wah sudah dapet kerjaan yang lo mau Kenapa sih lo? Kok dapet kerjaan idaman gak seneng gitu? Engga 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 apa-apa kok Bang Gua jadi gak enak sih sama lo bang Ini semua gara-gara gua ya Tadinya juga gue mikir gitu Tapi kan lo adalah gue Gua adalah lu Terus Kenapa bang? Enak banget ya jam kerja duduk-duduk disini Kamu ngapain kesini? Emangnya gak boleh Kamu ngapain disini? Aku mendaftar kerjaan jadi tukang jaga sekolah Secara udah gak punya kerjaan lagi Aku minta maaf ya soal proyek yang kemarin Aku harusnya sadar Proyek itu penting banget untuk kamu Harusnya aku lebih bisa menghargai kamu Aku gak ngerti ya Kalau aku ada deket kamu Pasti ada aja yang ngalangin Ngalangin apa? Menghalangi aku untuk bilang aku suka sama kamu Dari dulu Tiara Dari sejak kita semuran mereka Di sekolah ini juga Kamu pasti gak inget kan? Dulu kita pernah satu sekolahan Aku inget kamu kok bang Bama Sugandi Guru kita kelas 6 Itu ibu Berta Dan kacamata kamu dulu lebih besar daripada muka kamu sendiri Dan kalo gak salah ya kamu dulu duduk 3 bangku Di belakang aku kan? Jadi kamu inget semua itu? Jadi kamu inget semua itu? Aku suka sekali sama kamu Kamu suka juga apa enggak? Sebenernya aku juga suka sama kamu Dulu? Sekarang? Kalau kamu emang suka sama aku Kenapa dulu kamu selalu jahat sama aku? Mbak Kayak kamu gak tau perempuan aja Kan kalo perempuan bilang suka Suka pura pura gak suka Aku gak pernah sempet balik ke dini ke kamu Ya ampun BAM Asal kamu tau aja Tiara Dari dulu aku selalu berusaha mencari pengganti kamu Tapi yang ada aku malah nyakitin perempuan-perempuan yang aku dekatin Sampai suatu saat ada kejadian Kejadian yang bikin aku gak usah mikir Kejadian yang bikin aku mau berbuat baik kepada perempuan-perempuan yang aku sakitin Dan itu semua karena adanya pemikiran Akan kamu Apa yang aku berbuat untuk kamu BAM? Sampai kamu mau berubah kayak gini Kita kan baru aja ketemu lagi setelah sekian lama Kamu hadir lagi dalam hidup aku Kok berani pegang-pegangan sih? BAM! Lu jangan gak butuh gua lagi BAM! Lu udah menemukan cinta sejati lu BAM! Hahaha Coba-coba cini ya BAM! Tunggu jauh Kedihatan BAM! Purah! Kedihatan Bambang Jauh Kedihatan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.